Kita ke informasi lainnya pemirsa. Meski tahapan pemilihan gubernur 2020 masih memasuki pemeriksaan kesehatan, namun sejumlah kader partai pengusung termasuk yang duduk di parlemen sudah merancang untuk beraksi. Mereka bertekad memenangkan jagoannya masing-masing dengan menggerakan simpatisan dan konstituennya. Jelang pemilihan gubernur Kalsel 2020 Desember mendatang. Dua poros koalisi partai politik di Banua sudah terbentuk. Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel sudah mendaftar diri ke KPU yakni Deni Indrayana di Friyadi menantang sang petahana sahbirinor Muhyiddin. Dalam menegakkan instruksi partai masing-masing para kader partai pengusung para bakal pasangan calon ikut beraksi untuk memenangkan pasangan calon jagoannya di Pilbuk Kalsel. Tak terkecuali sejumlah kader partai pengusung yang duduk di parlemen provinsi. Kita mau menurut dirimu, kalau mungkin itu ayak. Kita mau menurut selatan. Kita mau menurut kemarin seperti apa-apa yang menurut selatan ketika kita mau menjabat simaknya. Kita mau menurut kemarin. Instruksi DPP adalah memenangkan calon yang diusung. Jadi tentu kalau instruksi DPP seperti itu ya kami akan berjalan. Meski sejumlah kader yang duduk di parlemen ikut merancang pemenangan, namun beberapa legislator lainnya lebih memilih tak ikut dalam upaya pemenangan. Padahal mereka sebagai kader yang notabene partainya mengusung satu di antara dua bakal calon di Pilbuk Kalsel. Dari Banjarmasin, Zenal Hakim, AINIS melaporkan.